Wuhh, mendok kali! Hai gorgeous, Mayang hadir Kali ini aku akan nge-review Produk terbarunya SK Cosmetics Yaitu adalah Cushion Blast dari Wonder Woman Believe in Wonder Collection Yang berkolaborasi sama DC dan juga Wonder Bros. Aku akan review Dan juga test, tapi gak hanya itu aja Aku juga mau nge-battlein sama Cushion Blastnya Sika yang udah pernah aku bahas Di video aku sebelumnya So ya, keep on watching Jadi SK ini tuh belum lama ulang tahun Yang kelima kalau gak salah Dan mereka tuh sekaligus ngeluarin produk terbaru nih Yang berkolaborasinya gak nanggung-nanggung Sama DC dan juga Wonder Bros Dalam koleksi yang namanya Wonder Woman Believe in Wonder Mereka hadir dengan 4 produk Ada Cic Palette, Eyeshadow Palette, Brow Pencil, sama si Cushion Blast yang akan aku reviewin ini nih Tapi dari 4 produk itu Memang aku hanya tertarik sama si Cushion Blastnya Ini dia penampakannya Nuasanya tuh merah, biru Tulisannya gold, eye-catching banget Aku suka banget dari segi desain Mereka tuh niat parah banget Dalamnya ada kaca Terus di kaca itu ada tulisan Believe in Wonder Kalau kelihatan ya, semoga kelihatan Puffnya tuh kecil barah Parah banget, Beb ya tuh Kecil banget Ada tulisan Wonder Woman-nya juga Terus tuh kecil banget tuh Tangan aku kecil, tapi ini lebih kecil lagi guys Beneran kayak imut parah banget Terus dia tuh Cushion-nya memang kecil juga Isinya 5 gram Travel friendly banget Enak banget dibawa kemana-mana Belakangnya tuh gold Tulisannya tuh ada tulisan Believe in Wonder sama shadenya apa Mereka ada 3 shadenya dan aku beli yang shadenya brilliant Mereka tuh masih di segel gitu ya Pas pertama kali dateng Ini dia warnanya untuk yang shadenya brilliant Puff pada umumnya kan warnanya tuh kayak krem muda, coklat muda gitu ya Tapi kalau yang punya SK ini tuh puffnya beda nih Warnanya merah dalamnya Puffnya kecil banget, parah, imut banget Gemesin banget gak sih? Aku langsung coba aja Pertama aku akan coba tes di tangan dulu ya Oh dia ini sponge-nya tuh kayak tipikal sponge yang bukan yang lembut gitu loh Yang agak-agak sekeras gitu Beb Ini kan puffnya warnanya merah ya Jadi kayak gak keliat dong nih Si produknya kan juga warnanya pink Ini tuh merah gitu kan Kelihatan gak ya? Kayaknya udah deh Ntar aku coba ya Di tangan dulu Oh iya nih Ah, oke Dia tuh tipikal yang pas dipake tuh basah gitu Beb Basahnya basah yang basah dingin gitu loh Beda sama Sika yang pas di-apply gitu langsung kayak matte gitu Ini kayaknya semi-semi matte gitu atau duwi-duwi gitu kali ya Karena warna puffnya tuh merah dalamnya Jadi tuh pas diaplikasiin ke produknya Jadi kayak nyaru gitu ya warna produk sama si warna puffnya Ini dia warna dan hasilnya Dia itu tuh pas di-apply berasa kayak basah dingin gitu Kayak ada sesuasi coolingnya Pigmentasinya cukup bagus Dia tuh pas di-apply tapi langsung kayak matte gitu kok Sama kayak yang punya Sika Tapi pas digosok Dia itu masih transfer Beb Tandanya dia gak transfer proof Si SK yakinnya brilliant Ini tuh warnanya mirip banget Bahkan kayak plek-ketipek sama kayak warna si Cushion Blastnya Sika Yang pernah aku bahas di video aku sebelumnya Kalau kalian belum tonton review si Sika ini Nanti aku akan taruh linknya di atas dan di bawah Baiklah sekarang aku akan coba di muka Aku akan bandingin Yang sebelah sini aku akan pakai Sika Yang sebelah sini aku akan pakai Sika Aku akan buka dulu rambut aku nih Tiada lebar banget mukaku ya Aku udah pakai cushion foundationnya di muka Tapi belum aku set pakai apapun Bedak juga gak Karena aku mau langsung pakai si Cushion Blastnya dulu Mau nyobain Jadi aku akan pakai dulu nih Si SK yang sebelah sini ya Hmm Dingin banget Beb Pas dipakai tuh lebih dingin banget Beb Uh Medok kali Hehehe Bentar-bentar aku blend dulu pakai jari deh Aku tuh gak suka loh Tipikal blush on yang Apa ya Medok gitu yang kayak blush on demam gitu Aku gak demen loh Aku suka natural gitu Biar gak kena fake-nya banget gitu loh Pigmentasinya bagus ya Beb Dia diblendnya lumayan gampang Tapi ini lebih gampang ngeblend si Sika Kayak agak susah diblend gitu Ternyata warnanya kalo di pipi Masih lebih pink si SK Ketimbang si Sika Sika tuh memang kayak peach muda Bahkan natural banget Kalo ini tuh masih tuh Ini kalo si SK ini tuh cocoknya buat makeup-makeup Apa ya Makeup-makeup western gitu Yang makeup-makeup barat gitu Kalo si Sika itu tuh bagusnya buat Yang makeupnya tuh korean gitu Yang unyu-unyu Natural banget gitu Yang polos-polos banget gitu loh Innocent gitu Ih bener Beb Ini tuh gak segampang si Sika ngeblendnya Yah jadi kayak medok banget nih Kerasnya gak sih di kamera medoknya Medok sih Beb Mari kita lanjutkan saja bunda-bunda Yang sebelah sini aku akan pakai Sika sekarang Ya kerasikan ini aku gak tau deh cinta banget Masih Aku cemblasnya Tuh Tuh Dia memang pas pertama kali di apply tuh Kayak warnanya tuh orange banget gitu Tapi Dia gampang di blend Pas di blend itu jadi warnanya tuh pink peach yang natural gitu Enak banget warnanya bagus gitu Tuh Kamera tuh natural Beb Kata gak sih di kamera Gak apa ya Gak dengkul gitu loh Tuh Jadi Walaupun di tap-tap ke puff baru ke pipi Semedok-medoknya Sika tuh gak semedok SK Mungkin karena warnanya kali ya Karena warnanya si SK tuh lebih warm gitu Lebih tua, lebih gelap Tapi gak juga sih Karena memang si SK tuh Gak segampang blendnya si Sika soalnya memang Gak tau ya Kalau si SK ini kayak ada efek apa ya Efek sedikit glowing gitu kok menurut aku Kayak mengkilap dikit gitu Tapi bukan yang kayak basah becek bukan Cuma kayak ada sedikit shiny gitu di pipi Yang sebelah sini aku pakai SK Yang sebelah sini aku pakai Sika Kalau bisa keliatan di kamera Si SK tuh lebih medok Mungkin karena dari segi warna juga Lebih warm yang tadi aku bilang Tapi dua-duanya sama-sama bagus aja Tuh Ini SK Ini Sika Ini aku kasih slow motion Ini SK Ini SK Ini SK Ini Sika Ini Sika Ini Sika Biar kalian aja deh yang nilai deh Bagusnya gimana ya Karena ini juga Apa ya Cushion Blast itu menurut aku selera sih Beb ya Kalian tegang dan sukanya tuh Blast yang memang Ketam banget Merah-merah Kayak merah-merah Apa sih Kayak udang rebus gitu Atau memang yang natural Kalau aku termasuk timnya natural Makanya aku suka yang Sika Tapi itu udah sama-sama bagus Ternyata kalau diperhatiin lagi Si SK ini lebih sedikit pigmented Lebih sedikit Lebih sedikit menutupin pori-pori Ketimbang Sika Tapi Sika juga bagus Tapi memang SK tuh lebih Pigmented sedikit ternyata Ternyata juaranya Kalau SK itu adalah lebih pigmented Kalau Sika itu lebih blendable Baiklah bunda-bunda Sekarang aku mau coba Tes transfer ke tisu Seperti yang aku coba Tes waktu tes Sika ya Yang sebaiknya aku pakai SK Aku akan coba SK dulu ya Kalau kelihatan di kamera Si SK ini tuh transfer banget Beb Jadi tuh dia tuh Beneran kayak banyak juga tuh Lumayan banyak transfernya ya Dengan tisu yang sama Yang tadi aku coba tes Si SK ini Dibaliknya kan masih bersih parah ya kan Masih suci gitu ya Putih bersih Aku akan coba tes Untuk si Sika Ini baik-baik tangan aku udah bersih ya Jadi gak bakal ada si Produk yang transfer ke bagian Si SK yang tadi aku tes ini nih Ini dia perbandingannya Patokannya adalah Warna alis aku yang nempel ya Yang garis-garis coklat ini Ini tuh SK Yang ini tuh Sika Ya SK itu tuh masih nempel ya Ada warna-warna pinknya gitu loh Di tisu ku tuh Tuh masih nempel Kalau yang Sika ini tuh Ada warna coklat Yang nempel tuh cuma si Cushion Foundation aku Tapi si warna pink peach Sikanya itu tuh gak ada yang nempel tuh Beneran kayak gak ada yang nempel Cuma si Cushion Foundation aku aja yang nempel Sedangkan kalau si SK ini Cushion Foundation aku nempel Si Cushion brush aku juga nempel nih tuh Jadi memang Lebih transfer proof si Sika ketimbang yang SK Cushion Foundation yang aku pakai Waktu aku coba tes Si produk kayak Sika ini tuh sama kayak Pas sekarang aku coba si tes SK ini nih Sama-sama pakai Cushion-nya Q Cosmetics Sekarang aku mau coba tes untuk Pigmentasinya setelah di cover pakai bedak Dan aku pakai bedak yang sama lagi Bedak kayak Laxcrime Dengan shade yang sama juga pastinya Aku mau coba nih Apakah dia masih pigmented Apa enggak setelah di cover pakai bedak Ini dengan perbandingan Cushion yang sama ya Beras cushion-beras yang sama ya Warnanya tuh sama-sama Apa ya Sama-sama lah Si intensitasnya sama kok Ini aku pakai blocknya aja ya Sama kayak aku Tes Sika Jadi Pluck ketip-pluck Cara tes aku tuh sama kok Gak ada dibedai-bedain Aku usahakan Si bedaknya dengan perbandingan yang sama ya Bisa kelihatan nggak sih Kalau gak tau kenapa ya Kelihatan nggak ya Kalau si Sika itu tuh Lebih Masih nyala warnanya Pas udah di cover pakai bedak Ketima pakai si SK SK tuh mulai agak meredup warnanya gitu Kata nggak sih di kamera Aku sih berharap kelihatan di kamera ya Tuh Kalau bisa dibandingin Si Sika ini tuh masih Warnanya tuh masih eksis gitu Kalau si SK ini mulai memudar gitu Beb Tapi Oke sih Cuma nggak tau ya Kenapa ya Kok si SK ini kok padahal warnanya tuh Lebih warm, lebih tua gitu ya Lebih gelap, lebih nyata harusnya kan Tapi Nggak tau kenapa Padahal tadi tuh pas sebelum pakai bedak kan sih Si SK itu beneran kayak Medok banget ya Dempul gitu Aku pakai perbandingan bedak yang sama loh Beb Ini aku yakin kok Aku pakai bedak dengan perbandingan yang sama kok Padahal Dan sampailah ke bagian kesimpulan Tapi sebelumnya aku mau disclaimer dulu nih Tadi aku lupa disclaimer di awal Beb Jadi Kedua brand ini tuh nggak ada endorse aku ya Dua-duanya aku beli dengan uang aku pribadi Aku nggak memihak ke siapapun Dua-duanya sama-sama rekomen Tapi kalau aku harus pilih salah satu Aku masih lebih suka Sika nih Kenapa? Karena dia itu dia Setelah di cover pakai bedak Warnanya masih lebih nyala Lebih blendable gitu Enak banget di blendnya Gampang aja Terus lebih natural hasilnya Karena aku memang typical yang suka blush on tuh yang natural hasilnya Kalau SK ini tuh lebih dempul Walaupun memang dia lebih pigmentasi lebih bagus sedikit nih Lebih nutupin pori-pori Tapi setelah di cover pakai bedak Dia tuh cenderung lebih cepet memudar warnanya Terus dia tuh juga Apa ya? Kurang lebih apa ya? Kurang lebih enak di blend gitu loh Jadi nggak terlalu blendable banget Aku kurang suka sih Tapi kalau dari segi packaging nih Aku jauh lebih suka SK Kenapa? Karena dia tuh kecil Desainnya tuh mewah gitu loh Enak banget dibawa kemana-mana Travel friendly banget Sedangkan kalau si Sika ini tuh Dia kan tema-tema lucu ya Tapi dia tuh terlalu besar Terlalu apa ya? Terlalu bentuk Terlalu makan tempat Jadi agak kurang travel friendly nih Tapi Jadi kalau kesimpulannya itu adalah Kalau dari segi kualitas Aku masih lebih suka Sika Kalau dari segi packaging Aku lebih suka SK Dan iya Sekian review dan battleku kali ini Semoga membantu dan bermanfaat Jika kalian suka dengan video ini Kalian bisa like, comment, share, maupun subscribe So sampai bertemu di video selanjutnya Bye